Hai salam sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di channel betulian speaker pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah keyboard wireless kawan-kawan aja di keyboard ini sudah bisa Bluetooth ke HP Android terkoneksi nah jadi keyboard Bluetooth ini dan sini kita sudah keluarkan dari kotaknya dan kita akan coba keyboard Bluetooth atau keyboard wireless ini seperti apa kerusakannya dan sini kita akan coba pasangkan kedua baterai ini supaya kita tes di sini kawan-kawan nah jadi di sini sudah menyala keyboardnya ini dan kita akan coba keyboard ini ke sebuah handphone Android kita akan koneksikan supaya kita tes satu persatu tombol dari keyboard wireless ini nah jadi disini kita sudah koneksikan ke HP Android dan sini kita akan tes satu persatu tombolnya dengan kawan-kawan dan kita akan cari di sini kode Bluetooth dari keyboard wireless ini dan sebelumnya kita harus tekan dulu tombol di belakang keyboard ini ada terdapat tombol flash untuk memperinkan koneksi Bluetoothnya nah disini ada tombol kawan-kawan supaya kita gampang mencari kode bluetoothnya dan disini sudah muncul kode bluetoothnya dan kita harus sudah sambungkan disini dan kita harus memasukkan kode angka 6dj disini kawan-kawan dan langsung kita enter dan disini langsung terkoneksi kode bluetoothnya tadi nah jadi disini sudah tersambung kode bluetoothnya ini antara HP Android dengan keyboard keyboard ini dan kita tes satu persatu tombol dari keyboard wireless ini nah jadi disini sudah kita tes melalui aplikasi dan kita tes satu persatu disini kawan-kawan dan kita akan cek nanti tombol yang tidak berfungsi disini nah jadi disini sudah hampir kita tes seluruh tombol ini dan disini pada saat kita tes ada beberapa tombol yang tidak berfungsi antara itu as spesinya ini tidak bisa berfungsi dan tombol untuk untuk arah kebawah tidak berfungsi dan juga tombol untuk f11 kawan-kawan nah jadi disini ada terdapat tiga tombol yang tidak berfungsi nah jadi disini boleh kontrol saksikan disini yang tidak berwarna hijau ini kan kawan-kawan itu menandakan tombol yang tidak bisa berfungsi dan disini kita sudah coba dan kita tajam tadi dan sudah nampak di HP Android ini nah jadi disini kita akan memperbaiki keyboard ini kan kawan-kawan ada beberapa tombol yang tidak berfungsi dan kita akan bongkar disini sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang akan kita update nah jadi disini kita buka seperti caranya akan kawan nah jadi disini sudah hampir terbuka dan kita harus harus hati-hati supaya tidak sompel ujung dari jebitan dari tutupnya nih nah disini kita buka cara perlahan-lahan kan kawan supaya tidak patah nah disini sudah terbuka kan kawan dan kita sudah nampak di bagian isi dalamnya ini dan kita akan melepaskan soket kabel selendangnya nih dan sini sudah kita lepaskan dan disini sering penyebabnya makanya tombolnya tidak berfungsi kawan-kawan nah jadi sambungan pada soket selendang ini sangat sering berpengaruh yang mengakibatkan tombol-tombol ini tidak berfungsi dan disini ha sudah kita pasang kembali kita akan pasangkan kembali disini kawan-kawan dan kita nah hati-hati memasangnya jangan sampai goyak atau lecet kabelnya nih dan disini kita sudah pasang dan kita sambil dorong sini kabel ini kawan-kawan supaya masuk dengan penuh di dalam soketnya nih nah jadi disini kita sudah sambungkan kabel ke soketnya nih dan kita akan coba eh tombolnya ini ini apakah sudah bisa berfungsi yang tidak berfungsi tadi ada tiga tombol dan kita tes ulang disini semua kawan-kawan dan bisa lakukan saksikan disini dan disini masih ada tombol yang tidak berfungsi kawan-kawan nah jadi disini masih belum tepat atau belum pas pemasangannya dan kita lepaskan kembali disini kawan-kawan soket ini nah kita cabut kembali dan setelah kita cabut dan kita masukkan kembali kawan-kawan nah jadi ini sangat sering menyebabkan tombolnya sebagian tidak berfungsi dan kita akan coba kembali disini dan kita tes satu persatu disini kawan-kawan dan tombol yang sudah bisa berfungsi nanti disini yang sudah kita tes berwarna hijau kawan-kawan nah jadi disini kita sudah tes nah jadi disini tombol yang tidak bisa tadi disini sudah bisa berfungsi kembalikan kawan dan tetapi masih ada ada tombol yang lain yang menjadi tidak berfungsi kembali yang itu yang mana tombol enternya jadi tidak berfungsi dan disini kita akan bersihkan kabel soketnya ini kita bersihkan menggunakan alkohol dan kita gosok disini menggunakan tisu kan kawan nah jadi disini kita bersihkan mungkin kabel soket ujung paling yang ujungnya ini mungkin kurang bersih sehingga tidak tersambung dengan tepat sehingga tidak bisa koneksi dengan merata dan sini sudah kita pasang kembali setelah kita bersihkan menggunakan alkohol kadar 70% kawan-kawan dan disini kita tes ulang kembali dan sini kita coba kembali dari awal dan kita tes satu persatu tombolnya dengan kawan-kawan nah jadi disini sudah hampir selesai kita tes dan di sini sudah berhasil kawan-kawan dan tombolnya sudah bisa seluruhnya berfungsi disini nah jadi di sini boleh kawan-kawan saksikan di HP Android ini nah disini tombolnya sudah berfungsi 100% tidak ada lagi yang tidak berfungsi dan sini sudah berhasil kita perbaiki dan sudah sempurna kawan-kawan nah jadi seperti itulah tadi cara memperbaiki tombol keyboard wireless yang tidak berfungsi dan buat kawan-kawan apabila video ini bermanfaat jangan lupa bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru jadi sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih